Hampir sepekan, petugas Polresta Palembang, Sumatera Selatan merazia 2.450 botol minuman keras berbagai merek dari 28 wilayah di kota Palembang. Petugas juga menyita ratusan liter minuman keras jenis tuak dari 36 jerigen. Razia digelar pasya tewasnya 7 orang karena meneguk miras di kota Palembang pada pekan lalu. Polisi kini tengah periksa 36 penjual miras ilegal dan jika kedapatan kembali menjual miras ilegal, mereka akan dijerat dengan PERDA dan KUHP dengan ancaman pidana penjara 6 bulan hingga 15 tahun dan denda 50 juta rupiah.